Hai selanjutnya menu laporan monev pada menu ini Bapak-Ibu diminta untuk mengisi beberapa poin yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi dampak setelah dilaksanakannya program kegiatan GNRN proses penginputannya pertama Bapak-Ibu sorot pada menu di kiri layar kemudian klik pada bagian laporan monev selanjutnya klik tombol tambah input laporan maka akan muncul formulir laporan monitoring dan evaluasi GNRN setelah muncul Bapak-Ibu bisa mengisi tahun periode pelaporan tahunan atau catur bulan berlanjut ke kolom selanjutnya isikan nama kegiatan yang dilaksanakan kemudian pilih kegiatan prioritas yang sesuai dengan program yang dilaksanakan selanjutnya pilih proyek prioritas turunan dari kegiatan prioritas yang sesuai dengan program yang diselenggarakan jika sudah klik tombol ke bawah ini Bapak-Ibu akan diarahkan pada dokumen SK jika sudah di input maka akan muncul nomor SK dan lampiran SK tersebut lanjut klik tombol panah ke bawah untuk melanjutkan ke formulir tujuan kegiatan jika sudah klik kembali arah panah ke bawah untuk melanjutkan ke formulir waktu tempat dan monitoring evaluasi pada menu ini Bapak-Ibu diminta untuk mengisi waktu dan tempat pelaksanaan dan penjelasan terkait kegiatan monitoring evaluasi Bapak-Ibu juga dapat mengunggah dokumen berupa foto dengan ukuran maksimal 25 MB jika semua sudah terisi klik arah panah ke bawah untuk melanjutkan ke formulir hasil monitoring dan kendala program Bapak-Ibu dapat menuliskan hasil monitoring dan kendala yang ditemukan saat pelaksanaan program GNRM di lapangan pada menu ini juga dapat dilampirkan dokumen atau foto yang mendukung hasil monitoring beserta kendala yang dihadapi lanjut pada menu selanjutnya yaitu ketercapaian target dan indikator Bapak dan Ibu diminta mengisi penjelasan terkait hasil capaian dari program yang telah dilaksanakan dengan penjelasan yang telah disediakan menu ini Bapak-Ibu dapat mengunggah dokumen atau foto pendukung jika sudah lanjut klik panah ke bawah kembali untuk lanjut ke menu tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi terakhir menu penanggung jawab Bapak-Ibu dapat mengisi penanggung jawab laporan ini mulai dari nama, jabatan, nomor induk pegawai, dan kota atau kabupaten lokasi Bapak-Ibu berada jika sudah, Bapak-Ibu bisa mengecek kembali seluruh formulir di atas dengan mengklik menu peratinjau laporan apabila masih ada kesalahan atau ingin mengubah atau menambahkan penjelasan maupun menambah unggahan dokumen atau foto bisa diklik tombol sunting kembali namun jika semua sudah selesai diisi Bapak-Ibu bisa lanjut klik unggah laporan untuk mengakhiri penginputan saat menu ini muncul, Bapak-Ibu dapat mengklik OK jika terdapat lebih dari satu kegiatan MONEV Bapak-Ibu dapat mengulangi proses tadi untuk menginput laporan kegiatan lainnya selanjutnya untuk berita yang dapat dipublish untuk dilihat oleh publik maka Bapak-Ibu dapat memanfaatkan fitur kabar GNRM arahkan kursor pada menu kabar GNRM lalu klik tombol input kabar GNRM selanjutnya Bapak-Ibu dapat mengisi mulai dari judul berita lalu penjelasan terkait kegiatannya dan juga dapat mengunggah foto dengan ukuran maksimal 25 MB kemudian Bapak-Ibu klik unggah kabar GNRM sama seperti menu laporan Bapak-Ibu dapat review atau menambahkan berita lainnya dengan mengulangi proses tadi demikian tutorial cara pengisian laporan pelaksanaan GNRM melalui SIMONER terima kasih